Salam Media Sriwijaya Aksi tiga bocah yaitu Fajar Farulian Lubis, Muhammad Kinan Abgari dan Muhammad Nasril Ilham gagalkan aksi pencurian HP di Banjarmasin viral di media sosial. Kepala Polresta Banjarmasin, Komisaris Besar Polisi Sabana Atmojo pun mengapresiasi tindakan para bocah tersebut dengan memberikan penghargaan khusus untuk tiga bocah yang telah berhasil menggagalkan upaya pencurian handphone, HP, hingga pelakunya diamankan warga. Selain ketiga bocah, salah satu orang tua Erwin Awaludin Lubis juga diberikan penghargaan serupa karena turut mengamankan pelaku dengan sigap. Penyerahan penghargaan tersebut diberikan oleh Kapolresta Banjarmasin, Kombes Polisi Sabana Amarto Sumito di halaman Mapolsek Banjarmasin Utara. Saat dikonfirmasi ke Kapolsek Banjarmasin Utara, Kompol Agus Sugianto, melalui Kanit Reskrim Ibda Sudirno, membenarkan kejadian tersebut. Kejadian tersebut terjadi di Kompleks Herlina Perkasa Batu Gio Kraya RT-46 Kelurahan Sungai Andai, pagi tadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, Terangkanit Reskrim. Pelaku berhasil diamankan warga dan kemudian digiring ke Mapolsek Banjarmasin Utara. Pria itu berinisial SP alias Pandi, 23, pada KTP-nya beralamat di Blok Secang Desa Jengkok RT-06 Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa. Terima kasih telah menonton!